Sini lanjutkan kasus proyek pengaduan jaringan listrik di Nipah Panjang, Tanjung Jabun Timur tahun 2012 menghadirkan saksi dari perusahaan pemenang lelang. Saksi Reza ngaku mendapat kuasa untuk melaksanakan pekerjaan hanya berdasarkan perintah lisan dari Direktur Utama PT. Chandra Bangkit Abadi bernama Ramsam Hanurung yang kini diketahui lah meninggal dunia. Ida hanya tubai fakta persidangan juga membongkar adanya pengalihan jalur yang diindikasi lah menyalahi aturan dimana pengalihan yang katonya atas pemintaan salah seorang kepala desa setempatu oleh saksi Reza memerintahkan pihak lain pula yang ngejokannya. Terhadap pengakuan Reza tersebut majelis dengan nada kecewa nyebut seharusnya penyidik netapkan saksi Reza Eko orang yang pertama sebagai tersangko kasus yang lembukikan negara sebesar kurang lebih 478 juta Eko karena bagikan keterangan palsu. Karena biar pekerjaan ini saudara yang mewakil saat saya saudara saya nanti itu kenapa dipakai dengan penjadikan yang tepat. Saat sedia gumpang mereka-mereka ini cukup. Ngerasa terus terpojok lantaran terdakwa Hasuni dan Rekanya ngaku saksilah yang kalah itu mengurus segalanya kenyur sang direktur utama. Saksi Reza akhirnya membongkar kalau saat itu terdakwa pernah mengutarokan ke Pak Donyo meminta bagian alias jatah proyek. Pernyataan tersebut lalu dijawab saksi kalau mengenai hal itu merupakan kebijakan penuh perusahaan. Majelis Hakim yang diketuai luka sahabat duha lalu menutup persidangan. Sidang abalik degelap pekan depan bagiannya pemintaan keterangan tiga ahli. Andil Antoni, Jami TV